Ta'awil mimpi tentang jikir. Jika bermimpi seolah-olah beristighfar kepada Allah, dia dianugrahi rejeki yang halal dan anak, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh dia maha pengampun. Kurang Surah Nuh ayat 10. Jika perempuan bermimpi seolah-olah dikatakan kepadanya, beristighfarlah dari dosamu, dia akan dituduh melakukan dosa dan perbuatan fahisyah, karena Julaihah pun demikian. Jika bermimpi mengucapkan subhanallah, dia diberi jalan keluar dari kesulitannya secara tidak disangka-sangka. Jika bermimpi seolah-olah lupakan tasbih, dia akan dipenjarakan atau ditimpa kebingungan karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berjikir, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang Surah As-Sofat ayat 143 Jika bermimpi seolah-olah dia membaca La ilaha illallah, dia diberi jalan keluar dari kesulitan yang tengah dialaminya dan diberi husnul khotimah dengan mati syahid. Jika bermimpi seolah-olah membaca takbir, dia dianugrahi karunia dan kemenangan atas musuhnya. Jika bermimpi seolah-olah memuji Allah, dia meraih cahaya dan petunjuk pada agamanya. Jika bermimpi seolah-olah dia bersyukur kepada Allah, dia meraih kekuatan dan nikmatnya bertambah. Jika yang bermimpi demikian itu, seorang penguasa, dia akan memimpi negeri yang makmur karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Kurang Surah Sa'bah ayat 15 Jika bermimpi seolah-olah memuji Allah, dia akan dianugrahi anak karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishaq. Kurang Surah Ibrahim ayat 39 Kurang Surah Ibrahim ayat 39